Intro Dari hasil hitung cepat Pilkada Simalungun, Radiapo Hasinaga, Zoni Waldi, unggul sementara dari 3 pasangan lainnya hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengan perolehan suara sekitar 170 ribu lebih atau 43 persen. Hasil hitung cepat ini merupakan hasil sementara di mana Komisi Pemilihan Umum KPU nantinya akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilkada Simalungun 2020. Atas hasil yang diperoleh tersebut, kediaman RHS pun mulai dipadati para simpatisan hingga sore 9 Desember 2020. Berikut pernyataan calon Bupati Simalungun, Radiapo Hasinaga. Baik, terima kasih. Semoga kita lihat, rilis dari tembaga survei indikator saat ini sudah sampai 43 persen, artinya kita sudah ada 15 persen lebih di atas kandidat yang lain. Kami sangat menyebut positif hasil ini. Ya, mudah-mudahan rilisan ini menjadi real yang sampai real count di KPU. Harapan kita juga, para wajil negara Babilo, boleh menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga nantinya tidak ada yang perlu lagi dipertentangkan. Pesan-pesan kita, Pak, kepada para pendukung dan juga saksi, Pak? Bagaimana? Pesan-pesan kepada para pendukung dan juga saksi? Ya, baik. Ini merupakan suatu tim, ya, tim WOK yang sangat luar biasa, ya, tim RHJD. Sampai saat ini, mereka masih bekerja di lapangan. Saya sangat mengapresiasi tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka berjanji akan menyelesaikan ini, sampai tugas-tugas terakhir, sampai nanti hasil penyelesaian akhir. Mungkin kalau saksi-saksi di tingkat TPS, nanti akan mengantarkan sampai ke tingkat BPK. Dan untuk selanjutnya, ada tim-tim yang sudah kita tugaskan untuk mengawal sampai ke KPU. Saya kira di dalam pertarungan pasti ada kalah yang menang. Artinya, di dalam perhelatan pesta demokrasi seperti ini, saya kira kami dari empat balon ini, empat putra terbaik di Jembalungun, saya kira kami sudah paham dengan situasi ini. Ya, ketika memang masyarakat memilih salah satu, saya kira yang lain juga pasti akan legung, dan akan mendukung yang menang. Ini semuanya tugas, cita-citanya sama. Hanya untuk membangun Jembalungun yang lebih baik ke depan, saya kira-kira. Kedepan tidak ada lagi yang namanya kubu A, kubu B, kubu C, tetapi yang ada kedepan kubu Jembalungun. Mari sama-sama kita. Jangan ada lagi yang namanya dendam politik. Kita hilangkan itu. Mari kita sama, sama membangun. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.